Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di EJ Story Channel Kita bakal melanjutkan lagi gameplay dari Green Hell The Spirits of Amazonia Nah terakhir, kita sudah mendapatkan 675 trust dari suku Ungaraka Kita butuh 800 minimal untuk mendapatkan informasi tentang suku Yabawaka Yang bisa memberikan kita ramuan yang bisa mengobati istri dari karakter utama kita yang bernama Mia Waduh, suara apa tuh? Kemudian disini ada 2 legend yang belum selesai teman-teman ya The Dance of Death ya, kita butuh 3 lagi disini Legendnya, kemudian ada Gifts of the Jungle Nah, yang ini kita belum tau masih kosong semua Dan kita bakal mencoba mencari legend kali ini Semoga bisa ketemu semua dan kita bisa melihat legenda apalagi yang ada di suku Ungaraka ini teman-teman ya Nah disini Bang Aji bakal mengawali dengan explore Kemarin itu kita akhirnya ini ya teman-teman ya, kita udah explore ya Kali ini kita bakal explore area timur Mungkin ada yang ketinggalan, gue bakal explore dari sini 4428 ya Atau 4427, kita bakal puterin sini Baru kita ke area sini Baru kesini ya Supaya tidak ada yang tertinggal Oke, oh ada lintah, baru mulai kita digigit lintah BTW armor gue kurang satu teman-teman ya Hancur kemarin itu diserang sama Jaguar Berarti kita ke area timur teman-teman ya 4427 Nah, kita bakal kelilingin Kita masuk ke tebing gitu kan Eh, masuk ke tebing Mengelilingi bagian pinggir Kalau ada gue kita masukin Semoga ketemu orang yang sakit perut Ataupun legend baru yang belum kita temukan Supaya kita bakal mecahin teka-teki legend yang baru teman-teman ya Wee katanya Aduh, kecil rupanya ya Gue butuh yang besar Kita udah sampai 4428 Berarti kita ke area utara sekarang ya Jadi kita bakal ke area sini Kita bakal Oh, oh, oh Ini goa nih kayaknya Wah, ada goa guys Oke Wah, ada dua Keren Ada dua pintu teman-teman ya Kita lihat lantai Jangan sampai digigit oleh hewan Seperti kelajengking atau laba-laba yang berbahaya Oh, itu dia Oh, H, H, H katanya Oke, nice Baik sekali Oh, ada legend Ada legend Ada legend Ada legend Kenapa? Nyata gue hilang Oh, itu dia Oke, kita dapat legend teman-teman Awal yang baik Magic is hidden in the line Itu legend yang tentang gift of the jungle Oke, maksudnya sihir tersembunyi Ada sihir yang tersembunyi In the line itu bisa apa aja ya Tergantung konteksnya apa Jadi kita bakal bergerak lagi Semoga ketemu sesuatu lagi disini Waduh, buntu Wuh, airnya Airnya Oke, kita bakal coba turun dari sini Airnya teman-teman Lihat Aduh, masih ada aja air yang Terkenal limbah ya Gue kira udah bersih semua teman-teman ya Wuh, wuh, wuh Wuh, itu ada legend ya Itu legend guys Itu legend guys Oh, oh Kita nyebrangnya gimana ya Sebentar, sebentar Bang Eji bingung nih Kita bisa gak lihat sini Oh, bisa, bisa Oh, bisa, bisa Oh, ini ada legend Ada legend lagi Ada legend lagi Diket banget legendnya The death of Longnose Will do the village good The death of Longnose Longnose, longnose tuh kayaknya namanya hewan Teman-teman ya Kematian dari makhluk yang berhidung panjang Akan memberikan sesuatu yang baik Bagi desanya Apa itu Bisa babi Bisa tapir ya Oke, kita bakal coba cari tau nanti Kita bakal coba nyebrang disini Ini bisa kesana lagi gak sih Oh, bisa guys, bisa Oh, oh Gak bisa, gak bisa, gak bisa Oke, kayaknya gue harus lewat batu ini Gue gak mau demam Karena kalau demam ribet Gue masih balik lagi Kita bakal coba naik kat sini Bisa gak? Oh, no Please, jangan Bisa dong Oke, bisa guys, bisa guys Sabar, isi energi dulu Energi dulu Ayo penuhin energinya Lompat ke sini Oke, nice Lompat lagi Oke, nice Kita bakal coba cari sumber dari masalah ini Limba ini Kita bakal coba membersihkan limba juga disini Untuk nambah trust Bisa nambah 30 atau 25 gitu Sabar, energi kita habis Gue gak ada penambah energi Ada sih daging Cuma dagingnya sayang banget Ntar baru kita pake aja Kemana ada yang komen bang Kalau mau nyari Maggot Atau Belatung Daging Busuk di harvest Udah gue cobain ya Ternyata bener temen-temen Makasih ya temen-temen Yang udah ngasih info Gue lupa Dulu kayaknya Gue pernah baca Cuma gue lupa Ada yang inget sih Ada yang giling kecil Gue gak butuh Mana ya Oh, kita masih naik ke atas lah ya guys Oh, oh, oh Oke, mungkin lewat sini Semoga gak ada yang ketinggalan ya temen-temen ya Gue berharap gak ada yang ketinggalan sih Supaya kita Apa itu? Oh, ada ular temen Kaget gue Untuk gak kepatok Kalau kepatok Kelar itu gue Rattlesnake temen ya Ular derik Yang memanfaatkan ekornya Untuk memancing mangsanya Ini bisa buat energi lumayan temen ya Energi kecil-kecilan Kita ambil aja Tiga energi lumayan lah Oh, enam energi Satu biji, dua energi Lumayan Kita bisa nyebrang Ini di Oh, oke Ini kayaknya oke Itu sebenernya sumber limbahnya Kita bakal coba Map location Oh, kita di goa ya Oh, ada goa guys Bentar, bentar, bentar Bentar, bentar Kita ambil aja dulu Oke, waternya poison ya Ketika shaman Sticks the skin to the wood When the shaman Sticks the skin to the wood Ketika seorang shaman Atau seperti dukun gitu lah ya Menempelkan Ini nempel ya Kayaknya sticky ya Kulitnya ke Wood Oh, ini kayaknya kita disuruh Bikin barang nih guys ya Kayaknya kita harus membunuh Seekor binatang yang Berhidung panjang Kemudian Kulitnya Kita ambil dan kita taruh di Kayu No hunter will lose way in the mist When they hear the song of the beast Oh, alat musik Kita disuruh membuat alat musik kayaknya ya Ini artinya tidak ada pemburu yang bakal bisa terperangkap ya Dikabut ya Ketika mereka mendengar lagu dari beast Lagu yang mereka bunyikan ya Oke Masuk akal, masuk akal Oke, nyari sekali guys Satu lagi temen-temen disini Oke, kita bakal membersihkan ini dulu temen-temen ya Gue bakal ambil sumber kayu Oh, disini ada pohon gede ini Ada jamurnya gak? Oh, ada guys Oke, gue butuh ini Untuk sumber energi kita Jadi gue bisa eksplorasi lebih lama lagi Sebelum kita kembali Tapi kayaknya gue gak bakal kembali Gue bakal bikin markas silsilan aja Untuk istirahat nantinya Kalau karakter kita letih temen-temen ya Karena gue males bolak-balik Oke, kita bakal hancurin ini Untuk mendapatkan kayu yang kita butuhkan Gue bakal hancurin aja langsung ya Nanti baru kita ambil 3, 4, 5 Oke Locknya gak bakal gue ambil Gue bakal ambil yang kecil-kecil aja Tapi gue bisa nyicil sih Locknya gue ambil Oke, sisanya kita harvest dulu Gue butuh small stick disini Oke, udah cukup Small sticknya Kita bakal ambil locknya 2 biji Kita butuh 3 biji nantinya Gue bakal cepet aja ya Oke, kita butuh 5 lagi dari stick yang biasa Kita bakal ambil dari sini Kita harvest cepet Beberapa Kemudian Oh, ini ada banyak Sekalian ngambil lock ya Locknya dimana tadi? Yang gue hancurin Sini dia Gue bakal ambil lock Kita bakal langsung taruh aja sticknya Kita ambil locknya Oke, kemudian kita bakal nyalakan api Udah cepet ya sekarang ya bang aja ya Oke, kita bakal nyalakan api Selesai deh ya kan Air yang satu ini jernih kembali Baiklah Ignite Berikan dia sedikit waktu Dan nature akan menyembuhkan dirinya sendiri Oke, berikan dia sedikit waktu Ya kan Alam akan menyembuhkan dirinya sendiri Baik sekali Kita lanjutkan lagi perjalanan kita Dengan memeluk tebing Seperti biasa ya Oke, kita sekarang area sini berarti temennya Kita bisa ke area sini Terus kita ke sini Gitu ya Sambil berharap bertemu Hal-hal baru Semoga ketemu lagi Ini ada opioid ya Bahan untuk membuat opium Yang sering disalahgunakan untuk narkoba Oke Karena dia termasuk narkotika Yang sedang viral sekarang Banyak yang kena Ya kan Kenapa gue gak pake narkoba Karena Gak punya duit guys Haduh Entah apalah Gue ngerokok aja kagak guys Gue dulu itu Diajarin kimia forensik temennya Kimia forensik itu Belajarnya ya Ya kita harus tau Cara produksi narkoba Bukan maksudnya kita memproduksi ya Artinya kita Misalnya kita geledah Suatu lokasi gitu kan Gue dulu ambil kayak ekstrakulikulernya itu Kimia forensik Karena gue tetar gitu kan Yang ngajarin polisi guys Polisi yang kerja di bagian forensik ya Itu ada Jadi Kayak kalian nonton di Netflix itu ya Ada forensik files gitu Ya kayak gitu lah kira-kira Ini kok gak bisa dibuang sih Membaku lagi disitu Kok gak bisa dilemper guys Oh oke Oh ada obsidian stone di atas Oh cek Bentar ya Gue cek dulu ada legend gak disini Oh oke Ini ada iron gue gak putus sih Ya Jadi Kayak kita bisa tau lah Kenapa Bagaimana Apa aja bahan yang Ada legend lumayan Trophy in a hand of the eldest Will avenge those that lost their lives Oke Trophy yang ada di tangan Oh ini kayaknya yang ini ya Oh kita kayaknya harus membunuh sesuatu ini Untuk mendapatkan trophy Tentunya Bentar bakal bangga jiwasa lagi Gue ngomongin soal Kimia forensik Jadi kayak Sebenernya Dengan pelarut aja misalnya Ada bahan Wah ini pelarut ini ada disini nih Ini pasti ada produksi nih orang Ada beberapa bahan itu yang sulit Untuk didapatkan di Kalaya umum Pelarut tertentu ya Pelarut tertentu Jadi Makanya Yang agen-agen penjual bahan kimia itu Sering minta dokumen tertentu Kalau kita beli pelarut tertentu Karena pelarut tertentu itu Biasa disalahgunakan untuk Membuat narkotika Atau jenisnya Oke kita disini berarti ya 43 21 43 21 42 22 42 22 Disini ya Oke kita bisa ke area sini ya guys ya Gue bakal ke area sini Berarti kita ke area timur lagi Tapi agak Ke bawah sedikit ya Oh ada lebah Gue boleh ambil sih itu Kita hancurin aja Sekarangnya Gue butuh Sampai tau Karakter gue digigit Atau diserang sama hewan tertentu Lebannya bisa kita bikin Jadi perban Atau dimakan untuk karbohidrat Yang luar biasa banyaknya Ada unknown Perut Wih Nyaris digigit laba-laba guys Nyaris Nyaris Ini dia yang gue butuhin Ini anti parasit ya Sirsak temen-temen ya Oke Karakter kita digigit lintah lagi disini Sebenernya waktu gue kuliah temen-temen ya Yang pelajaran yang lebih gue suka itu Malah pelajaran yang SKSnya itu SKS tambahan ya Jadi dulu itu Oh nyaris Sks gue tuh lebih-lebih lah Intinya kalo orang tamat itu kan butuh 144 SKS kalanya Gue ngambilnya 152 gitu Bukan kerajinan gitu Tapi ada beberapa materi kuliah yang Gak wajib Yang malah lebih menarik gitu loh Dan yang ngajar itu dosen-dosen asik Itu alasannya gue ngambil Eh gue ngambil aja lah Sekalian ngejar-ngejar SKS Tertahunya lebih Apa salahnya kan kita kuliah Dapat ilmu lebih Oh ada lokasi baru guys Oke ini ada Ada yang ketinggalan gak ya Wah takutnya ada yang ketinggalan disini guys Ini ada goa temennya Oh oh ini ada legend Oh di sebelah goa ada legend Kita lihat legend tentang apa Dia akan minum air yang muncul Oke ini bagian disini ya Oke Sisa dua disini Gift of the jungle Menarik sekali Kita coba cari kedua lagi ya Semoga ketemu Oh apa itu He will Oh he itu hewannya apa Sebentar sebentar Masih membingungkan Kita coba kesini Siapa tau ada disini guys Lihat lantai Oke Oke Gak ada apa-apa Ini kayaknya gue pernah kesini Ini ada orang kesakitan disini Sakit perut Dulu Kita lanjut ya guys Kita ke area Kita sekarang ada disini berarti Kita bisa ke area sini sih Ya Kita coba ke area sini ya guys ya Abis ke area sini Kita bakal sisir kayak gini Gini Semoga ketemu sih Semoga ketemu Kalau gak ketemu Pushing Paling pala BRB Itulah ya Saran gue buat temen-temen yang kuliah Yang kuliah Aaaaaa Dammit Dammit katanya Ya gak ada pilihan Gue harus Disirat sebentar Sepertinya Digit ulur tuh ya Gue Gak bisa berkata apa-apa Demam karakter kita Energinya bakal berkurang Secara drastis Dan itu nyebelin Gak bisa Tapi gue gak ada pilihan Gue harus Masak dulu Disini Kita bakal masak ya guys Anti Venom Gancit beli Ini susahnya kalau ular nih Mereka berkamuflase Kenapa seharusnya Si Jake ini pakenya Sepatu Butch Supaya gak gigit Ular Ini malah pake Sepatu nyantai Bahkan sepatu bus aja Bisa tembus Gak main-main Itu keluar Oke Bakal Kurang 2 lagi Ribet ya Sekali digigit Ribetnya Bukan main Asal jangan hujan aja Kalau hujan lebih sebel lagi Gue Kita bakal taruh air Kita bakal Nyalakan api Dulu disini Oke Energi kita juga Berkurang secara drastis ya Air udah ada Taruh tulang Oke Kemudian kita bakal minum Dan Gue bakal makan Masro ini Untuk nambah energi Kita bisa liat Energi gue penuh kembali ya Oke Kita lanjutkan lagi Perjalanan kita Cuman gara-gara Satu kali digigit Lang Menghabiskan begitu banyak Sumber daya Oke Kita lanjutkan lagi temen-temen Ke area Waduh Waduh Luka Karakter kita luka guys Karakter kita luka Karena gue gak pake armor Bagian kanan gue nih Gak ada armornya Waduh Parah lukanya Oke gue bakal craft ini Dengan ini Honey dressing ya Supaya gak infeksi guys Kalau gigitan Cakaran hewan itu Bisa infeksi ya temen-temen ya Kalau gigitan Lebih parah lagi Gigitan tuh bisa Malah Rabies Ya terinfeksi rabies ya Rabies tuh Mengerikan temen-temen ya Parah mati Atau meninggalkan Rabies tuh sedih Gak bisa minum Karena Dia nyerangnya SSP gitu loh Sistem secara pusat Kayaknya Jadi orangnya itu Kayak dikendalikan oleh Virusnya tanpa disadarin Jadi takut air guys Kalau mau minum air itu Ininya Tenggorokannya itu Mutup sendiri Oh sakitnya bukan main itu Gue ngeliat aja Sedih temennya Sedih gue Paling ngeri tuh Kalau ngeliat orang Kena rabies Gak bisa minum Tubuhnya haus Mulutnya kayak terbakar Cuma gak bisa minum Kalian bisa bayangkan lah Rasa sakitnya gimana 3822 Oke Kita ada 3822 Kita masih bergerak lagi Ke area sini Ke area timur berarti ya East ya Supaya tidak ada yang tertinggal Di sini Hmm Coba ke area Oh Oh Ada legend Di sini Oke Nice Tidak pernah melihat Bagaimana caranya Matahari Ini ya Bersinar ya Kayaknya di malam hari Maksudnya Ini di malam hari Maksudnya Satu lagi Satu hari Satu hari lagi Satu hari lagi Satu hari lagi Ngomongannya udah plepoten Kita di sini Oke Kita coba ke sini lagi Siapa tahu ketemu guys Semoga ketemu nih Satu lagi nih Kalau ketemu satu lagi Kita langsung coba Menyelesaikan legendnya Jadi Gue sekalian curhat dikit lah ya Kita ngomong-ngomong lah Sama anak yang sekolah Gue yakin yang nonton gue Juga banyak anak sekolahan Oh ini ada tribal bow Dan tribal Yang Kuliah Dulu ya Gue sebelum kuliah Gue takut banget sama skripsi Takut banget gue Ampun gue Ini 3721 Ntar 3721 Oke gue di sini Gue takut banget skripsi Gue belum kuliah aja Ditakut skripsi Kalian bisa bayangin ya Karena gue takut banget Ditanyain gitu sama dosen Terus gue gak bisa jawab gitu Tapi gue di kelas itu selalu ditanya Gimana bisa jawab guys Gue di kelas ditanya Gimana bisa jawab Tapi kalau ujian nilainya bagus Gue itu orangnya Kalau ditanya langsung blank Mampus gue Tapi sekarang udah berubah sih Kalau dulu ya marah sih Demam panggung banget Sekarang mendingan dikit sih Menurut kalau gue ditanya Susah banget Tapi gue ngerti sih sekarang Cara pandang seorang Dosen Seorang atasan gitu Kayaknya gue ngerti sih Apa yang mereka inginkan Dan apa yang harus gue lakukan Jadi hidup gue agak sedikit Tertolong dengan itu Maksudnya apa Ntar gue jelasin Ntar ya 37 38 17 Kita udah sampe sini guys Oh my god Oke kita coba Nyisir ke bawah ya Ke area selatan ya Kita nyisir gitu ya Waduh gelap temen temen Oh my god Gue bisa sih bikin ini Tapi sumber api gue hilang lagi Gue makan nih ya Aduh Itu ada getah Gue ambil aja getahnya Itu bukan itu snail Gue ada getah temen temen Gue bisa nyalain api Cuman Gelap banget ini Gue gak bisa nyalain apa-apa guys Oh my god Oh my god Damn Dimana nih saya 37 20 temen ya 37 20 Disini kita ya 37 20 Wah Kita coba ke arah Apakah sekarang kita balik lah ya Kita ke arah-barat dulu Sekarang ada 38 20 Ini gelap banget guys Gue gak liat apa-apa nih Bentar ya Ini gue dimana ini Ya ampun Gelap banget ya ampun Ampun ya aku Ampun Gue matiin dulu ya guys ya Gue sekalian Gue gak asal balik sih Gue tinggal Bikin tempat tidur dulu deh Kita istirahat dulu guys Gak bener nih Kita tidur dulu guys Tidur dulu Tidur dulu Sirat dulu Sirat dulu Oke Bikin markas di Sini Bikin markas apa adanya aja Apa adanya aja Apaan tuh Ada tapir Ulul ada legend disana Pocak Ada legend guys Ada legend Jalan legend terakhir nih Tapi Ketika Jungle Sheds Tidur Tidur Oke Build the ritual drum Oh kita disuruh bikin drum Oke Oke Kita coba Mentranskripsikan ini temennya Kematian dari Seekor hewan Yang berhidung panjang Akan memberikan Hal yang baik Untuk desa Kemudian Ketika Seorang syaman Menempelkan kulitnya Pada Kayu Tidak ada Pemburu yang akan Kehilangan jalannya Karena bisa Dibunyalakan ya Supaya Yang mengundang Ini radiasi dari Suaranya Jadi ketika mereka Dengar dari Suara gendangnya Mereka bisa Mendengarkannya Dan Ini never seen how The sun shines Kayaknya Binatangnya ya Tidak pernah Melihat Terlihat ya Intinya Binatangnya gak pernah Melihat Matahari Bercaya Dia ada di malam hari Tapi mereka munculnya Ketika Hujan kayaknya ya Ketika Jungle-nya Atau hutannya itu Nangis Dia akan Minum air Yang muncul Oke Kayaknya air disini Jangan-jangan disini Lokasinya Masa sih Aduh gak ada Tanda tanya guys Kalau dulu kan ada Tanda tanya disini Kita harus cari lagi Lokasinya dia nih Apa tapir ya Jangan-jangan itu guys Jangan-jangan itu Unik banget itu bentuknya Ya ampun Dimana dia guys Wah gue kehilangan jejaknya guys Gara-gara Bunuh Oh ini dia Oh ini bapaknya Tadi kecil loh Oh my god temen-temen Tadi ada satu ekor temen-temen Lagi minum air temen-temen Wah kabur dia Tidak Sebentar 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 Tidak 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 Apa yang kamu lakukan AJ Gaming in the house Yo AJ Story Channel Gimana hewan tadi Sebentar guys Sebentar guys Ini gelap malam ini Bener-bener Menghancurkan pandangan saya Kita butuh tadi Hewan tadi temen-temen Oh no Itu dia Itu dia Itu bukan sih Bukan guys Ini pekari guys Bukan bukan Aduh ada sanity kita Kurang drastis lagi Aduh banyak banget Lintanya Oh itu dia guys Muncul aja dia guys Eh Gue ngeliat tadi disana Itu 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 Bentar 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 Dia mau minum air lagi tuh Mana kok hilang Oh itu guys Oke Kok tau sih dia Kok itu dia Oke Hecar guys Ini kah Baby tapir Oke Oke I'm sorry buddy Oke 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 Gue jadi penasaran Kita coba balik ya Temen-temen ya Ke 4626 Gue bakal balik Ke 4626 Untuk Membuat barang Yang dibutuhkan 4626 Kita di 3921 3921 3921 Oke Kita ke 4626 ya Berarti Sisa satu legend lagi Temen ya Oke Kita ke 4626 Jadi ini legenda Tentang Sebuah alat musik Yang mereka gunakan Sebagai tradisi mereka Ketika Berburu ya Supaya tidak ada yang Tersesat Kalau di hutan kan Gampang tersesat temen-temen ya Jadi mereka menciptakan Alat musik Yang bisa Membantu temen mereka Untuk navigasi Oke Oh gue tadi lagi Ngomong panjang lebar Soal itu ya Soal kehidupan Jadi Maksud gue tuh kayak gini Jadi ketika gue kerja Gue disuruh presentasi Misalnya Ini ngomong presentasi ya Yang gue kasih lihat tuh Cuma data doang Karena kan kita Presentasi ke depan direksi Gue kan empty dulu Ke depan direksi Direksi tuh gak peduli ya Sama dengan teori lo Apalah Gak penting Lo kasih dia data aja Data apa itu Data yang lo kelola lah Misalnya Gue kan dulu Di gudang gitu kan Gue coba Gue bukan anak Pen industri Cuman ya Gue coba Terapin kanban gitu Ini dimana lagi nih Gue dimana 4222 Oh ini temennya Gue tadi ke lokasi tadi nih Bisa nih Tembus pandang Tembus jalan Jadi kalau kita Ketemunya siapa Kita Melakuinya beda gitu loh Presentasinya Kalau depan dosennya tuh Kalau dosen gue sih dulunya Fundamental doang Fundamental tuh basic ya Fundamental tuh bahasa kerennya Dasar gitu ya Kalau denger orang ngomong fundamental Gaya-gayaan doang fundamental Supaya terdengar keren doang Fundamental artinya Dasar Basic Kalau dosen gue dulu tuh Cuma tanya basic Jadi ketika gue skripsi Yang ditanya itu cuman Judul doang dulu Heiwan apa itu Oh itu dia Jadi yang pertama ditanya Judul dulu Itu udah gue bersihin belum sih Judul skripsi gue Gue kan Coba nyari Coba bikin obat gitu Jadi untungnya yang gue pelajarin ya Itu dulu Yang fundamental Yang basic banget lah Kayak Judul gue Ada ini Semua yang ada di judul gue Dan ada hubungannya dengan judul gue Gue pelajarin Jadi ketika dosen nanya Kita jelasinnya Dosennya demen Oke Ada 4, 6, 2, 6 Kita harus ke arah selatan lagi guys Eh ke arah barat guys Barat tuh kesalahan ya Salah jalan gue Itu gitu guys Ini tempat gue tadi datang Udah gelap gitu kan Jadi gue ketika Representasi depan direksi itu Ngasihnya data semua Deng, 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 deng Ngasih data ya kan Terus ngasih rumus yang mereka gak ngerti Deng, 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 deng Habis itu kita jelasin Habis itu jelasinnya masih Sepertinya anak ini tau apa yang dia lakukan Tapi faktanya seperti itu sih Lu kalau ngomongin teori Gue ingat banget temen gue Ada satu yang Kerja Kita kan kerja Di Perusahaan itu Gue kan masuknya pagi 6.45 gitu ya Pulangnya itu di jadwal jam 3 Gue tuh orangnya Kalau gue disuruh Kerja sampai jam Kalau tertulis jam 3.30 Ya gue pulangnya 3.30 Kalau enggak ya gue lebihin setengah jam Malah gak pernah lebih Karena gue itu Apa ya istilahnya ya Bukan perhitungan sih Ya bisa dikaren perhitungan sih Karena kita juga ada Waktu untuk kita sendiri ya Gue gak mau hidup Cuma untuk hidup perusahaan gitu loh Gue juga pengen ada Waktu untuk gue Untuk keluarga gue Kan bikinnya gitu kan Kedepannya kan Jadi dulu itu Gue itu sering banget tuh Abis kerja pulang Udah Abis kerja jam pulang Ya pulang Sampai Kadang managernya keliatin gue Lo mau pulang Gue kayak I don't give Ini hell Of Apalah Gue kayak Oh langsung muncul temennya Oke Langsung muncul Disini Oh butuh lock Oke oke Langsung diberi bahannya Makanya gue tuh Jadi gak gitu Sosok jadi pekerja Aduh Parah banget sih gue Kalo inget-inget Temen gue tuh kerja Sampai jam 7 malem Tapi dia presentasi Gak ngasih data Ngasihnya itu kayak Proses doang Yep literally Proses doang Proses apa bang Jadi Kita Dia Dia di produksi Gue inget banget Dia di produksi Gue di gudang Gue bikin flownya Terus gue ngasih data Gue cuci badan dulu Data keluar masuk barang Ya kan Gimana supaya gudangnya gak penuh Karena gudang penuh itu kan Di perusahaan besar itu Jadi cost Jadi biaya gitu loh Bahkan ada gudang yang pake AC kan Kalo Gudangnya penuh kan Pergerakan produksi terhambat Setiap detiknya itu kan Duit bagi mereka Makanya Drum bat kita masukin Liana Jadi drum Oke kita bakal lho lagi nanti ya Kita bakal coba I've made a drum Okogami to Takabloom Gontengkai Kaino taifin Saenoyatawa Tainton Kaino 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 Kita bisa minta dia untuk membantu kita Mencari Itu Karena trustnya udah 800 Sebenernya Cuman Kita masih ada satu legend Yang belum kita selesaikan guys Menurut kalian gimana Kita lanjutkan ya Kita coba selesaikan ya Gue bakal coba tidur dulu disini Sekalian save game dulu temen-temen ya Gue bakal tidur sama save game Gue inget sama temen gue Jadi Ceritanya gue Anak yang Kerja jam 6 masuk Jam 3 pulang Temen gue jam 6 masuk Pulangnya jam 8 malem Jam 9 malem Tapi ketika presentasi Hancur blower Yang dikasih gak ada datanya Gak Gak peduli itu Kita cuma butuh data Dia mikirnya gitu Kamu kalo ngasih data gitu Dan kesalahan temen gue itu Gue gunakan Jadi ketika gue pitching ya Gue juga pernah pitching gitu Gue gak ngasih data Nah itu jadi negatif banget sih Akhirnya lo kalo mau Presentasi Ke orang yang Client atau segala macem Itu mereka gak nyarinya data sih Data is The most important lah Paling penting lah Semuanya by data Sekarang orang Omongan orang gak bakal dipercaya Kalo gak ada datanya Oke Bahasa-bahasinya udah cukup Kita bakal lanjutkan lagi Kita bakal menyisir area sini ya guys ya Gue belum menyisir area sini Area tengah Kita cuma di pinggir tadi Sekarang area tengah Kita ke 3920 coba ya Oh ada ini 3920 Ke arah timur Oh ada Hampir aja gue Hampir aja gue Jadi gitu lah temennya Tangan gue ya Presentasi Oh dulu lah tuh gue Tapi pada akhirnya data Paling penting sih Ketika gue presentasi Scripsi juga data Dipertanyakan Paling jenis data itu Apalagi anak-anak Scripsi itu banyak Ini manipulasi data Ketika ini Kakak gue Hidup itu memang kadang Tidak adil ya Oh oh Ah lewat sini aja Lebih gampang Kita lewat sini ya Jadi inget masa-masa kuliah Udah lama loh gue kuliah Gue kuliah tahun 2011 guys Gue tamat 2015 4 tahun ya Karena SKSnya gak bisa Eh Apa namanya gue gak bisa Kalau gue dulu Farmasi itu terjadwal gitu loh Gak bisa 3,5 tahun Harus 4 tahun Abis gue ngambil apotekernya Tahun Jadi total kita kuliah 5 tahun Tapi apotekernya gue gak Gak perpanjang Jadi Cara resmi gue harus Uji kompetensi lagi Dulu gue uji kompetensi Sebenernya kita kalau Gak cuman farmasi ya 4,4,25 Bentar 4,4,25 Jawamat Disini gue Gue mau kesini guys 3,9,20 Oke Kita ke atas ya Ke timur sih Harusnya nyebrang gue Lihat atas aja ya Profesi Seperti Dokter Mungkin Yang fakultas hukum Kayak notaris Mungkin ya Sebenernya yang Profesi Tertentu yang Harus ada Gelar Untuk mendapatkan gelar itu Biasanya ada Mereka itu Setiap 5 tahun Harus direvisi lagi Ilmunya Jadi Mereka harus ikut Seminar Itu alasannya kenapa Seminar-seminar laku tuh Entah sebagai pengisi Ataupun Yang mengisi Dapat SKS SKP Yang Ngikut juga dapat Yang ngisi lebih banyak Intinya mereka Mengupdate ilmunya mereka Jadi setiap 4 tahun Gue harus perpanjang Sebenernya Kayak dokter Nggak bisa naik ya Oh lewat sini Maaf maaf Mereka ngomong Tapi itu penting juga sih Pentingnya Karena ilmu itu update Ilmu itu update Selalu di update Kita itu jadi orang Juga harus di update Jangan terlalu collect lah Intinya Kita harus lihat sini nih Bentar-bentar Gue lupa lah Di sekitar sini ya Kita sisir sini ya 38 Ke arah timur Hati-hati Lihat lantai Lihat lantai Lihat lantai guys Oke Nggak ada apa-apa Untungnya Semuanya Kejalanan kita Bercape aja sih Jake Oke Akhirnya kita sampai disini Guys Perjalanan yang sangat panjang Sekali oleh Jake Oke Waduh Ribet ya Jake Gak ada apa-apa sih Di bentuknya Kita harus ke arah timur sih Terus ya Oh ada kelapa jatuh tuh Jadi buat temen-temen yang nonton gue Mungkin denger Gue bisa Ngerti soal beberapa hal Terkait medis Ataupun terkait Survival gini Mungkin karena gue Backgroundnya ada sedikit gitu ya Kalau di farmasi itu ada farmako Farmakonosi gitu ya Farmakonosi itu kayak Belajar tanaman-tanaman gitu Banyak belajar tanaman lah intinya Banyak anak farmasi yang benci Sebel aja gitu Gue inget banget dulu gue pelajarin Gue mikir kepake gak sih ini Kita selalu gitu ya Kita kalau belajar itu Pasti kita mikir kepake gak ya Oh ini 3820 disini temen ya 3820 itu disini guys Oh Di area sini udah berarti ya Hmm Berarti kita coba Ini aman gak ya Ini kayaknya gak bisa kesini deh guys Ini gak bisa ya Gak ada aksesnya Ini ketutupan temen-temen disini Dan disini Mungkin di area sini kali ya Di area sini kali guys Oke gue coba eksplor dulu ya Oke Turun dulu ke bawah Santai dulu santai Ham 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 Oke Ini bisa di cancer gak sih Oh bisa di cancer Oke Cari lagi temen ya Di sekitar sini atau sini lah ya Di tengah-tengah gitu Ke arah Barat berarti gitu ya Ke situ ya Semoga ketemu makhluk atau Misi baru Oke Banyak banget Tiga Empat Oke Kita bakal ke arah baret Semoga ketemu sih Kita butuh dua lagi guys Jadi kalau kita lihat disini Kita butuh dua legend lagi Untuk menyelesaikan yang terakhir The dance of death Jadi kalau kita udah temuin semua legendnya Dia bakal kayak auto ketrigger gitu loh Itu yang harus kita temukan Oh ini bisa jadi sumber energi lumayan Sumber karboidrat juga Kita makan dulu aja Aduh ini hilang ya Oh kita ada sumber energi juga disini Bisa dua Udah mau Aduh arosal lagi Makan dulu guys Oke penuh matap Ada ular juga disana Ada ular juga disana Ini ada ular Loh Dia ada aim assistnya guys Oke gue mau lempar ini Nah Kok malah lempar ke situ sih Oke guys kita hancur ini ya Ini kayak Rangkanya monyet ya Rangkanya manusia Oke Aduh ada suara suku parah lagi nih Sabar ya Buna dia Oh itu dia Udah jangan ribut Aduh hit doang deh Ntar kita ambil lagi Ini hancur sudah Oke Tambah lima trust doang Gak gitu efektif ya Kita sekarang dimana Empat tiga lapan belas Empat tiga Delapan belas Disini kita guys Oh kita ada disini ya Gak ada apa-apa juga disini ya Gue nyari legend doang sih guys Kalau ada sih Mantep Kalau gak ada ya Waduh Kita harus nyarinya susah payah nih temennya Mencari legend ini yang susah nih Oh ini bisa Oke Oke Oh itu ada legend Pas banget Meat well protected from claws Will be a real treat Oke Kita baca ya Ini Oke Satu lagi ya Nanggung Gue nyari satu lagi ya Dimana ya Disini gak ada Disini gak ada Disini coba ya Disini atau disini sih kayaknya Coba ya 45 17 Oke 45 17 Oh tinggal ke arah barat Opioid Jadi buat temen-temen yang Demen nonton gue survival Sebenernya game survival udah hampir habis Sebenernya Yang bagus-bagus ya Gue juga bingung mau main game survival apa lagi Kalian bisa komen di bawah sih ada game survival yang bagus yang bagus Mungkin kalian bisa share ke gua Ada sih cuman Kalau gue main game survival gak? Gue subtitle boleh gak? Gue capek banget kalau disuruh bikin subtitle Ini kan gue kadang-kadang ada subtitle gak? Game survival tuh gue edit itu ya Mana hewannya? Oh ada ular sana Gue sekarang dimana? 45 17 45 17 Oh gak ada juga disini ya Mungkin di atas kan? Biasanya dia ke atas Coba cari jalan ke atas ya Oh itu ada Jangan-jangan Bentar ini belum pernah ketemu Bentar ya gue ambil ini ya Tiga Eh salah pencet Ini salah pencet Coba cari jalan-jalan berasal Tentu Tentu Setelah pencet Tentu 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 Tapi Tentu Perhatikan tulang yang ada Tulang dari korbannya yang ada di kandangnya Gue ingat sih, kemarin itu kalau gak salah disini ya temen Oh ini ada Kemudian, kamu akan menemukan mereka di malam hari Mereka munculnya di malam hari berarti ya Kita harus memberikan 3 kali tumbal di malam hari Daging yang dilindungi oleh takar Terlindung dari takar Kura-kura Di hari keempat bisnya bakal muncul Gue harus nyari kura-kura berarti ya intinya Dimana cara menemukan si kura-kura pak? Kita bakal coba kesini ya 4715 Oke Deket sih, 4715 Gue harus mencari daging kura-kura Oh, tranggiling mini lagi Daging yang dilindungi oleh tanggung Kurak Daging kura-kura atau daging itu mungkin bisa ya Daging buaya guys ya Daging buaya bisa guys Kok ada suara orang ya tadi ya Ini ada loh, gua temen-temen Ada obsidian stone gak perlu ya gua ya Ada karajengking Oh, oke Gua pernah kesini sih Gua inget tempat ini Ada kura-kuranya gak? Oh, adanya Ini nih Kura-kuri nih Oh, ini lokasinya 4714 Oh, ini lokasinya 4714 ini lokasinya guys Oh, tortoise mate Betul temen-temen ya Kura-kura ya Kita diminta untuk mencari daging kura-kura Kita letakkan selama 3 hari Di hari keempat Makhluk yang bersangkutan akan muncul Artinya kita harus nyari daging kura-kura dulu temen-temen ya Apakah kita bisa menemukan daging kura-kura? Gua gak tau spawnnya dimana Kura-kura agak susah sih Daging kura itu paling sulit temen-temen ya Gua paling jarang ketemu kura-kura Di sekitar sini yang ada air dimana ya Oke, kita cari kura-kura dulu temen-temen Gua harus cari daging kura-kura nih Gak ada pidian sih Oh, itu dia Kura-kura Berarti kura-kura-kura ini harusnya respawn ya temen-temen ya Weh, ada tranggiling pas banget nih Gua butuh nih Waduh, gua gak ada Ini lagi Kalau itu harvest Langsung harvest aja Gua mau ambil tranggilingnya Karena armor gua kurang satu Dan kita bakal bertemu hewan buas Ya Tortoise shellnya ada dua Gua buang aku aja Mana tadi? Si tranggiling Atau dia Gua butuh Gua bakal ambil Kita bakal harvest Kita ambil kulitnya Kita bikin armor Untuk persiapan kita Bertemu dengan makhluk yang satu ini You are slowly dehydrating Oke, tunggu sebentar Kok di harvest? Salah pencet Keras Destroy Taruh ini Kemudian taruh Ini dua biji Armadillo armor Kita bisa Oh, armornya kok dijatuhin sih? Om, ambilnya om Om, jangan dijatuhin om Kita bisa pakai ya Disini gua kosong Kita pakai armadillo armor kita Loh, loh, loh Penuh ya inventory gua Penuh guys Itu alasannya Gak bisa masuk Kita pakai dulu armornya Habis itu gua minum air 91% Makin kuat aja Kita bakal minum dulu Karena dia kehausan Drink Kita makan dulu Buat nambah energi Kita buang aja ini Kita makan ini Nambah senatih Kita butuh protein sih sebenernya Cuman protein gua lagi Belum mateng Oke, kita bakal taruh temen-temen ya Ehm Tumbalnya Disana Daging dari tortoise Kita perlu tiga Oh, ada ular Tidak Oh, tinggal ke arah Utara Disini ya Cari gua Ini dia guanya Gue punya dua spear ya Dua spear, satu X sama Oh, gue bisa bikin obsidian Obsidian spear satu lagi ya Kita ambil tiga spear nanti ya Berarti gue harus bikin markas disini guys Gue bakal taruh di hari pertama Let this be the first offering Oke Oke I'll come back tomorrow Oke Ini offering yang pertama Kita bakal kembali lagi besok Gue bakal bikin markas di sebelah Kura-kura tadi Jadi gue bisa tidur disana Kemudian bangun, tidur, bangun, tidur, bangun, tidur, bangun Tiga hari Sembari kita bikin Oh, ada Masuk waraha disana Gak penting Jadi gue bakal bikin markas Kesil-kesilannya Sementara saja Di lokasi Turtle tadi Harusnya sih respawn Gue gak tau respawn apa enggak Seinget banget aja sih Kayaknya respawn deh Respawn artinya dia spawn lagi temennya Setelnya ya Gue bakal Potong dulu ini Untuk membuat Ada pisang juga disana Oh, apa Kita hancurin aja ya Pohon pisangnya gak apa-apa Gue gak butuh pisang juga Empat Lima Enam Oke Kita bakal bikin tempat Istirahat sementara Banana leaf bed Disini Bisa gak sih Oke Kita bakal taruh banana leaf Wah, kok jatuh Kenapa tuh Semut Kocak Loh, kok gigit semut lagi Lumah banget sih Digit semut aja takut ya temennya Oh, tapi beda guys Oh, ini ada tempat tidur disini Gue udah pernah tidur disini guys Bangka aja udah pernah tidur disini guys Oke, kita bakal tidur dulu ya Sampai malem ya Oke Kita digigit Digigit apa nih Ada yang lintah kayaknya Disini juga ada Ini ya Bekas gue ya Oh, gue bisa masak nih Ada daging nih gue nih Ini spoiler gue bisa harvest ya Buat dapetin Maggot atau Pelatung Gue bakal Coba Ngambil sumber api dulu disini Dry leaf gue ambil Dua biji Kita tidur dulu aja Sampai pagi Ntar kalo lapar kita bakal masak Sambil gue liat ada gak itu kura-kura Muncul gak itu kura-kura Maksud gue, gue tidur-tidur Banget tidur, banget tidur gitu aja sebenernya Ada gak kura-kuranya Gak ada guys kura-kuranya Wah Armadillo Meat burn Oh, ini dulu gue pernah masak Daging armadillo disini kayaknya Oke, kita bakal Masak aja disini Oh, hujan guys Gak bisa masak Gak bisa masak Tidur dulu Itu lagi, itu lagi, bos Air gue juga abis Itu lagi ya Gue sambil liat ya Apakah kura-kura-kura-nya bakal muncul Itu sampai jam 8 aja Gak muncul guys Artinya kita harus nyari kura-kura nih Wah, PR nih temennya Berarti Bang EJ gak bisa Begitu saja Gue harus cari daging kura-kura selama beberapa hari Supaya gue bisa ngasih makan itu Ini ee apa sih Charcoal Oke, gue bakal biarin dulu makanan gue Gue bakal cek disini Mungkin di dalam sini ada kura-kura Siapa tau ya Ah, gak bisa Ada sih Oh, itu dia Ketulah, habis-habis Sakit loh ini gigitannya Gue masih ada gak ya Waduh, gue gak ada Tuh baku lift Bisa mati gue nih Oke Sabar, sabar gua bisa mati nih guys mati keracunan gitu sebentar guys, gua ngeremehin dari tadi ga ngabel tobako adanya opioid lagi sebenernya gua bakal berkurang terus nih wah tobako, 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 tobako sabar guys, sabar guys, tari tobako wah ada kura-kura disana ntar deh, ntar deh, tobako dulu nih, bisa mati nih gua nih sebentar guys, sebentar guys panik, panik mau dia on tiga lagi racunnya, cepetnya matinya nih ini butuh tobako atau lily nih sebentar ya ga bisa save game lagi ayo dong ketemu dong tanaman please oh nooo aku tak mau mati ini ga lucu, 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 darah kita udah mulai aduh hout lagi please oh my god so close oh my god so close eh ini ini panik mau di on aw haut wah wah Tidak! 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 Ayo dong kulineria. Ini udah mati nih karakter gue. Wah jantungnya udah berdeket. Bisa dikit gak sih coba co-liftnya? Oh! Bisa hilang guys! Oh my god! Oh my god! Aku masih mulai. Oh my god! Kita minta malu. Sambil air Oh my god Gue jadis mati Untung tadi gue nemu tuh tanaman Kalo enggak Seorang pria ditemukan Tidak bernyawa Oh ini mau gue pake Astaga Nyaris pak Ya ampun Bersyukur Ini ada tortoise mate lagi gue Udah mau Ada kala larsa lagi Kita taruh lagi guys Ternyata tortoise mate nya setelah kita pasang Gak ilang loh Udah mau busuk tapi 20 detik lagi busuk nih Semoga sempet ya guys Ya ampun Oh itu ada itu Molineria Nonton yang nonton deg-degan juga gak Gue sih deg-degan paris tadi Kayak aduh Aduh Gue udah ngobrol panjang lebar Masa mati si kontennya Gak seru banget Dan yang lain Yang terakhir besok ya guys Oke temen-temen Gue mau ada meeting Gue udah janji Gue udah telat ya Kayaknya gue bakal tutup episode kali ini Sampai disini Gue bakal bikin markas kecil-kecilan disini Kita bakal lanjutin lagi next episode Mungkin kita bakal bertemu dengan Makhluk yang satu ini Next episode ya guys ya Jadi gue bakal bikin markas disini Semoga nanti bakal spawn lagi Tortoise nya Tadi ada tortoise satu Tapi kelewatan sama gue Gara-gara Hampir mati Untuk kedua kalinya kita hampir mati guys Kedua kalinya ya Serem banget sih Oke Jadi gue bakal bikin tempat tidur Yang bisa digunakan untuk tidur Sementara Yang kecil-kecilan aja Heart shelter ya Disini Butuh stick 8 biji Gue bakal bikin dulu Ini gue udah ditungguin nih Orang mau meeting Gue malah main green hell Beset banget nih Kita balik ya Yang nanti sih itu berarti markasnya Gak ada sumber Kayu disana Disini aja Disini Ini aja kita bikinnya Soalnya bikin markas lebih cepat Daripada pulang balik Pulang balik Jadi jalannya miring lagi Bisa gak? Ini bisa nih Cari stick dulu Ini banyak sticknya Mau stick kepake ya Yang diambil Cepet yuk Cepet yuk Mau meeting yuk Mau meeting nih Nih Gue mau meeting main ini dulu Mau bikin konten Soalnya besok gue mau ke rumah sakit Anak gue mau ke rumah sakit Apa guys Jadi curhat gue Jadi gue kalo bikin konten Terpaksa kan Ada spare Cuman kadang gue kan Waktu gue Kadang gue kayak Stress gitu loh Jadi gue kadang Hari minggu itu Terakhir Sabtu minggu Untuk pertama kalinya gue libur ya Gue seumur hidup Tiga tahun terakhir gue libur Bisa dihitung pake jari lah Gue gak pernah libur Jadi kalo gue ngambil libur Gue harus kerja di hari sebelumnya Beberapa hari sebelumnya gitu Atau gue mau keluar Nah ini pas banget nih Meetingnya Tadinya jam Tiga sore Di untur sampai jam 4 Gue bilang gue bisa jam 4.20 Gue mau bikin konten dulu Tapi gue gak bilang gue bikin konten Gue bilang gue bikin kerjaan Meetingnya apa? Meeting kerjaan juga Oke Kita save game Terima kasih buat temen-temen yang nonton Gue bakal meeting dulu Terima kasih Jangan lupa di share Jangan lupa subscribe Kita jumpa lagi di next episode Dadah Sampai jumpa lagi di next episode